Hai Halo sahabat jeep selamat datang di peony jeep dan yes kali ini kita akan keliling lagi nih peony jeep today hari ini tanggal 30 bulan 8 2021 aja kalian berkeliling ngeliat apa aja nih pengerjaan kita hari ini tempatnya nih sekarang jam 11-an gitu sama jeep dan yes kita mulai dari mobil ini ya let's go Nah sahabat jeep ini kita ketatangan tamu ini ada mobil jeep JK 4 Pindu yang udah full modifikasi ini jeepnya dikhususin buat kegiatan off-road kalian bisa lihat kan kalau dari band-nya diri paket ban dari kanati kini mutok terus belaknya dipakai fuel resepnya beda banget jarakan ngeliat set-set ini kan kakak shocknya juga nih beda ini kayak lift kitnya IP nih warna-warnanya sih terus kita lihat eh kebagian depannya nek harus tulisan kan enosi sagoro off-road and adventure tampilannya beda banget nih mobilnya buat dipakai main kalau bisa lihat kan dari lampunya aja udah 4 di bagian pilar terus ada juga tampu 50 inch yang lightbar tampilan depannya kayak gini jadi dia dateng mau ngecek kaki-kaki nih guys kakinya udah nggak enak dan kayaknya kita tinggal setting aja sih kan ini udah lengkap juga ini ada long tire road drag link dari Taraflex berarti kita tinggal setting lagi track bar belum masih standar tapi ini udah ada bracketnya nih nih unik banget bracketnya itu shock sear juga udah dipasangin tapi bener-bener entah tuh tinggal setting di bagian kaki-kakinya ini aja nih tapi ini kayaknya sih long tire roadnya udah mulai kendur lanjut ini ada Jeep JL nih sahabat Jeep ada Jeep JL yang tampilannya udah keren banget kalian bisa lihat di atas kan ada ada roof rack tuh dari Renault rack dimana brandnya udah lumayan tak kenal juga buat pertandaan nih di Jeep lanjut ini ada lampu pilarnya juga ini ada dari Light Force dua di bagian pilar kiri dan kanan terus ada juga bracket nih dari Zero dan ada lampu rigid radiance yang 50 inch tampilannya seperti ini jadi dia datang kesini tuh mau di lift kit menggunakan kitnya itu dari teraflux nih sahabat Jeep jadi kita mau lift kit 3,5 inch keren kan ini kalau tinggi standar Jeep JL tuh mungkin sekitar 180-an kan nanti kalau gue udah tambah roof rack terus ada 3 inch juga kita cek juga ukur tingginya berapa dan masih masuk kan nih ke basement gitu ke basement kan 2,1an terus bagian bawah nah ini aku story tadi pagi ini ada side step electric dari AMT yang ini extreme sahabat Jeep kalian bisa lihat disini tuh beda untuk coraknya ini dual motor udah IP 168 jadi tahan air tanggung pur juga debu segala macem aman ada dual motor kiri dan kanan jadi bisa lebih awet dan lebih kuat sih pastinya nih satu sisi itu dia bisa nahan ini hingga 600 ya udah sekitar 190-an kilo gitu tapi bempernya tuh masih standar nih masih plastik nah ini ada juga Jeep JK 4 pintu nih sahabat Jeep ini juga udah ada beberapa perubahan ada tambahan lampu terus ini ada pakai wings juga dari waran yang sebenarnya kombalitas CDI datang mau ngecek kaki-kaki biasa nih sahabat Jeep pakai mobil Jeep kan kayak gitu kaki-kakinya kadang kalau nggak dipakai lama supaya nggak enak jadi ini dia lagi kita baru aja sih setting buat bagian kaki-kakinya nih long perot dia udah pakai dari Synergy dan tadi sih sama selamat udah di cek-cek sih ntar tinggal di tes jalan nah kalau ini juga ada GTK 2 pintu yang baru aja kita ganti oli nih sahabat Jeep buat kalian yang mau Bumper kayak gini nih ini Bumper yang anniversary style kita masih ready terus fender juga kita masih ready nih Fender2C yang ini kan model-modelan Metal Hawk kita ready Ocean Spider kita juga masih masih ada kok sahabat Jeep ini saya setnya lampunya juga udah ada terpasang ini salah satu member juga nih dari JK owners Club ini ada lampu 50 inch yang light-bar yang tipis twinsnya dia pakai dari waran kaki masih standar cuma tambahin shock steer aja nih dari King untuk tampilan lah seperti ini nih sahabat Jeep sekarang kita lihat ke mobil sebelah sini nih mobil yang udah di-update di bagian kaki-kakinya nih bagian ban sih khususnya dipakai ban ukuran 325-65 ring 18 makanya kelihatan dia lebar banget kan bahannya 325 sahabat Jeep nih dari BF Goodreads yang ini AT bisa dilihat dari corak bunganya kan mesinnya masih standar kenapa dibuka kapnya karena kita lagi mau pasang winch nih ini winchnya ternyata dipakai VR Evo 12 yang sintetik kamu bisa lihat ya guys nih Mas Jai lagi ngolong buat setting winch nya kita ready juga untuk winch warna nih nggak cuman investasi 12 sintetik tapi 8 10 12 Zeon 10 12 8274 kita juga ready oh tanya-tanya aja kalau harga winch dan BTW bulan September kita lagi ada paketan combo nih sahabat Jeep jadi kombonya adalah paketan bumper dengan wins jadi bakalan ada kita lihat cashback nanti tungguin aja di story kita cashback winch 300 cashback bumper itu sejuta jadi cukup worth it banget buat kalian yang bosen sama bumper ramanya atau kalian pengen ganti bumper aja karena masih standar aku saranin beli bulan September besok ikatnya kita lagi ada promo paketan bumper plus wins jadi worth it banget nah kalau ini mobil Om Hendra ketua dari JK owners Club kalian bisa lihat kan ini ada perubahannya udah lumayan banyak nih sahabat Jeep ini ada bracket buat Black bar sini 1234 terus ada roof rack juga nih aku enggak tahu nih mereknya dari apa m-star mesin-mesinnya seperti ini sahabat Jeep jadi udah ada berubahan yang pertama tuh ada kabel ground yang susah ada juga intake ini dari AV power nah seperti ini tampilnya sahabat Jeep ini Zeon 12 yang sling mana yang susah Oh ne dia ini Zeon 12 ini yang sling lihat selingnya udah kebuka gini ya karena sering dipakai mainnya kaki-kakinya juga dia udah lengkap pakai dari sinergi pembaraan dapling terus shock siranya dipakai yang Fox dan mantep emang sih dipakai main jadi mobilnya itu udah menjelajah ke ambil ke seluruh Indonesia nih sahabat Jeep kemarin terakhir dia menjelajah Flores dan Mandalika bandnya pakai B footrip felaknya dipakai yang bitlock ini dari KMC ini bisa disetting hingga 10 PSI nih sahabat Jeep buat felak kita juga masih ready yang model bitgrip itu dari metode nah seperti ini contohnya nih kita bitgrip dari metode MR701 702 704 kita ready semuanya warna matte black Hachinson kita juga masih ready atau pelak pelak yang kayak klasik-kelasik gitu dari Mickey Thompson kita juga masih ready pasti ya kalau pakai pelak metode lebih enak lagi kalau kalian gabungin kita bisa lihat ini ada shock dari Fox yang ini factory series tebelnya itu dua setengah inch terus udah adjustable jadi ini mobil Om Roy yang kita lift kit 4 inchnya sahabat Jeep lampu juga dia udah pasang dua nih dari baja desain yang Squadron sport kita lihat ke bagian belakang nih sahabat Jeep kemarin tuh kita bongkar karena pada saat kita bawa tes jalan beberapa kali ada suara bunyi-bunyi ini gitu sahabat Jeep nah kita tuh khawatir kalau nanti dibawa maunannya terjadi masalah jadi kini kita bongkar setelah kita bongkar ternyata di bagian sealnya itu ada rusak dan kita ganti nih ini final gearnya dia udah pakai yang 488 itu dari Yukon nah kita mesti ready nih sahabat Jeep buat final final gear dari Yukon nggak cuma 488 sih 456 ada 513 juga ada nggak cuma buat jika tapi buat Cherokee ada terus buat Toyota Prado kita masih ready nah ini aram-aram nya juga kita masih ready nih sahabat Jeep aren't short tapi yang udah adjustable dan rasinya heavy duty nih dari Alpine dari teraflaks juga sama terakhir kita akan lihat mobil warna merah nih Oke Halo sahabat Jeep nih di belakang saya udah ada mobil Jeep JK warna merah masih standar dan dia mau di lift kit dua setengahin menggunakan kitnya itu dari teraflaks nomor dracking dari sinergi ada shocksteer juga dari Vox terus shocknya dia pakai Vox yang servo adjustable di belakang ada penambahan part kerennya yaitu kenal pot dari ingen yang dual exhaust jadi keluarannya ada dua warna chrome kita lihat nanti ya belakang nih ini udah ada mas Ariel lagi install shocknya nih dari Vox yang servo adjustable jadi untuk tabung nitrogen sama olinya nih bisa nih sahabat Jeep terus ini peren dari teraflaks ini tadi tabungnya udah di cekin belum mas angin 200-200 rata jadi gitu sahabat Jeep sebelum kita install kita cek dulu anginnya terus disamain jadi nanti biar pada saat-saatnya masang tinggal tes draft aja nggak usah ribet buat ngecek-ngecek angin lagi ini dia part-partnya yang mau kita install nah ini seperti ini sahabat Jeep ini tuh udah jasebel ada pilihan kliknya ini ada 24 klik ada low speed sama high speednya ini buat shock bagian belakang bisa setel ya terus ini kita lihat disini sahabat Jeep ini aku bilang yang keren ini kenal pot dari Injen udah dua Lexus ini tuh nggak usah ada perubahan lagi tinggal plug-n-play aja sih nah ini untuk directnya dia bisa buat Jeep JK nih yang 3,6 sorry nggak cuma 363.638 ini masih bisa kok dipakai ini warna chrome sebenernya ada juga yang warna hitam cuman kita lagi mau install yang warna chrome nah nih sahabat Jeep kalian bisa lihat di belakangnya tuh ada tulisan Injen teknologinya sebenernya paling mantep lagi kalau misalkan kenal pot ini tuh di combo dengan air intake nya nih dari Injen juga jangan lupa kalau udah pasang air intake dipasangin snorkel belalai gajahnya nih dari Injen juga jadi setelah kalian menambahkan part ini atau mengganti kenal pot kalian bisa merasakan perbedaan horsepower dan juga torsi dari Jeep kalian karena kita sendiri kan pasang juga nih yang model kayak gini jadi mobil kita tuh jadi lumayan ngebut dan enggak jadi bolot kau percaya cobain ini sendiri datang pionir tes mobil hijau kita beda banget sahabat Jeep terus suaranya kalau misalkan di kecepatan 0 sampai dengan 40 itu adem sama sekali nggak berisik nah tapi kalau diajak ngebut suaranya juga bisa ngebut itu suaranya bisa kenceng jadi karakteristik dari kenal pot Injen tuh seperti itu sahabat Jeep ini aman udah tahan karat segala macem pokoknya cobain sendiri kalau kalian mau merasakan performa dari kenal pot jadi sebenarnya kenal pot ini enggak cuman tampilan aja ataupun merubah suara tapi Sinjen ini bisa memberikan performa yang lebih baik daripada kenal pot standar udah kayak gitu sahabat Jeep well sahabat Jeep aku udah kelar berkeliling dan sampai jumpa di video berikutnya thank you selamat menonton video kita dari awal sampai dengan akhir tentunya dan jangan lupa tetep terus update di Instagram kita jadi story di feed di reels juga di YouTube kita juga jangan lupa ditonton terus karena kita akan update nih sahabat Jeep kegiatan apa aja yang ada di Jonir plus kita akan terus mereview barang-barang baru ataupun barang-barang yang kalian butuhin buat JJK Jeep Gladiator atau 4x4 yang lainnya pokoknya tungguin aja kalau kalian mau datang kemari langsung aja ke Ruko Cempak Amas blokan nomor 32 atau kalian bisa ketik langsung aja di Google Maps Pioni Jeep bakalan sampai kemari dan kalau mau yang ngecek-ngecek marketplace kita kita udah official store di Tokopedia beli-beli terakhir kita ada di Bualapak sebenarnya ada juga kita di Shopee kalian bisa cek juga kok dan sampai jumpa di video berikutnya